Pemirsa Pemerintah Kabupaten Ngawi memberikan jaminan sosial di bidang kesehatan bagi masyarakat miskin melalui BPJS. Pemkap juga telah mengalokasikan anggaran Rp46 miliar untuk pembiayaan jaminan kesehatan tersebut. Pemerintah Kabupaten Ngawi mentargetkan penambahan kepesertaan jaminan sosial kesehatan melalui BPJS bagi masyarakat miskin di daerah setempat. Menurutnya saat ini sudah 9.000 masyarakat kurang mampu yang sudah tercover untuk mendapat layanan kesehatan mulai tingkat dasar hingga rujukan yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menjelaskan pada tahun 2022 ini pihaknya mentargetkan kepesertaan warga yang mendapat jaminan kesehatan sebanyak 27.000 peserta. Termasuk dari seluruh perangkat desa juga sudah masuk dalam kepesertaan sekitar 6.000 perangkat. Dalam merealisasikan jumlah kepesertaan BPJS bagi warga, Pemkap Ngawi juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp46 miliar dari APBD tahun 2022. Sedangkan kepesertaan BPJS untuk perangkat desa pihaknya meminta agar masing-masing pemerintahan desa dapat memanfaatkan dari alokasi dana desa. Terkait apa namanya jaminan sosial di BPJS, maka dari itu yang kartu sehat kita optimalisasi kepada keiputsertaan masyarakat kita ikut BPJS yang didanai oleh pemerintah daerah. Target ada berapa masyarakat itu Pak? Target kita 27.000 masyarakat dengan biayaan APBD. Saat ini masih 9.000 sekian, tambahan loh ya, bukan total, tambahannya kemarin. Beban biaya APBD sampai berapa Pak? Pembiayaan kalau total Rp46 miliar, kurang lebih Rp46 miliar. Kesertaan BPJS itu juga penamanya untuk dana desa, adidik kita, alokasi dana desa itu juga sebagian juga supporting kepada BPJS terkait perangkat dan seterusnya. Ya, keikutsertaan BPJS bagi perangkat itu saja sudah lebih dari 6.000, ya ada 6.000, itu baru perangkat 6.000. Dan kemarin 9.000 itu perangkat plus masyarakat, ditambah lagi ada tambahan yang non. Oni menambahkan saat ini layanan kesehatan di Kabupaten Ngawi juga terus dikembangkan, baik mulai dari pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan juga rumah sakit. Sejumlah fasilitas penunjang juga ditingkatkan, guna mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang lebih maksimal. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.